Keberhasilan kampanye pasangan calon kepala daerah tak lepas dari peran tim pemenangan, termasuk pertarungan menuju DKI 1. Dinamika politik yang begitu hangat di ibu kota, membuat masing-masing pasangan bakal calon serius mengatur strategi. Dari Poros Teku Umar, bergabungnya PDI Perjuangan dalam mengusung pasangan bakal calon Ahok Jarod, berpotensi mengusur posisi politisi Golkar Nusron Wahid, yang awalnya didapuk jadi ketua tim pemenangan pasangan petahana ini. Posisinya mulai dipertimbangkan untuk diganti oleh kader PDI Perjuangan. Namun hingga kini belum ada nama yang disebut. Sementara itu dari Poros Cikeas, meski sama sekali belum sebutkan nama ketua tim pemenangan, sosok adik Agus Hari Murti, Edibas Koro Yudhoyono atau Ibas, santar disebut jadi ketua tim pemenangan. Agak berbeda dengan dua Poros lain, pasangan bakal calon dari Poros Kertanegara cukup unik. Posisi bakal calon gubernur justru diisi bukan oleh kader Gerindra maupun PKS. Karena itu dari kubu PKS berharap mereka diberi kesempatan menjadi ketua tim pemenangan. Sementara itu para penyokong Anis Baswedan juga potensial menjadi ujung tombak kampanye. Sesaat setelah pendaftaran, Panji Pragiwaksono yang dikenal dekat dengan Anis Baswedan langsung menulis di blog tentang posisinya yang tetap mendukung Anis. Begitupun dengan Rene Suhardono. Keduanya merupakan tokoh anak muda yang miliki banyak followers di media sosial. Metode dan strategi kampanye merupakan ujung tombak meningkatnya elektabilitas pasangan kandidat masing-masing kubu. Siapapun ketua dan timnya, masyarakat berharap kampanye memperbutkan kursi DKI 1 ini berlangsung sejuk dan damai. Terima kasih. Terima kasih.